Terima kasih 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 Dan rata-rata tokoh-tokoh murid khusus seperti Isad Abdul Rahman, dia juga seorang dulunya adalah dari kalangan tradisional. Makanya ada satu syukuran, kita sebut satu syukuran, semacam event, di mana kalau sudah menyelesaikan satu kitab, itu diadakan satu acara, yaitu namanya bersyukur karena sudah menyelesaikan selesai satu kitab. Nah itu kan tidak ada, kecuali kalau dia pernah berguru, atau pernah berada di komunitas tradisional. Jadi yang dulu pernah bersentuhan dengan suasana tradisional itu, pasti ada. Dan itu tidak diterimakan begitu. Itu di antaranya. Makanya seperti Isad Abdul Rahman, termasuk Almarhum Yaitu Isad Atseng, Jakaria, dia juga sama. Karena dia juga ada di lingkungan tradisional. Makanya ada aspek-aspek itu di bawah. Itu salah satunya. Itu mungkin itu ya, saudara Muhammad Arief. Terima kasih. Muhammad Jipari. Eh, Muhammad Jipari, maaf. Muhammad Jipari. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini sudah pukul setengah dua belas tadi. Satu pertanyaan lagi nih, dari Mas Dana Pramu. Yang ditaitnya, kalau disita lagi, dalam proses pengijasan ilmu, tidak diundahkan oleh akas. Padahal itu adanya getir maswa di masyarakat ini, kayaknya mengulang yang pertanyaan tadi, hampir berikut. Lalu soal bagaimana proses penyampaian ilmunya di masyarakat, juga kurang simpatik, seperti bagaimana perintah Rasulullah. Pertanyaan saya, jika gerakan proses ini disebut sebagai muahdun, bagaimana dengan gerakan Muhammadiyah, bahkan Wali Songo yang jauh, sebelumnya hadir, dalam proses finansasi di Indonesia. Apakah hal-hal yang dikemukakan oleh akas. Ya, terima kasih kepada saudari mungkin ya, saudari danai, atau saudara. Ya, jadi saya melihatnya, Ah Hasan itu dari background-nya, background pendidikan. Itu kan berbeda dengan background, apa, Ahmad Dahlan, ataupun Wali Songo itu kan berbeda, berbeda sekali. Jadi Ah Hasan itu kan dia hidup di, apa, di komunitas yang sudah modern, yaitu seperti di Singapura. Ya, dan kedua, masa itu, masa yang dimana sedang konflik. Yang ia memerlukan jawaban yang sangat cepat, begitu. Ya, dan kebetulan, karena suasana background tadi itu, dan sebagainya, itu yang kemudian, akhirnya membentuk kepada tradisi itu. Jadi, akhirnya, proses yang kita sebut, teradanya tradisi pengisih, tidak ada begitu, dalam diri Ah Hasan. Kenapa? Karena, kebetulan Ah Hasan, tidak mendapatkan, kesempatan itu. Walaupun dia mendapatkan kesempatan, yaitu, belajar, sewaktu kecilnya. Artinya, ada semacam waktu, dimana ia sempat, waktunya itu, tidak bertukusan. Ah Hasan itu kan, sebenarnya, awalnya kan tidak, tidak dilahirkan ya, jadi, keluarganya itu tidak, mendidik untuk menjadi seorang pandit. Sebagaimana ayahnya, menjadi seorang ulama. Tidak. dia justru dididik, untuk menjadi, peniaga. Hanya saja, karena dia, orang yang mencipta ilmu, itu yang kemudian, dia akhirnya, setiap sesuatu, ada peluang, kita bisa baca, ada pengajian, ya, ya datang, baik yang di Surabaya, ataupun yang di Bandung. Jadi, jadi, kesempatan-kesempatan itulah, yang menurut saya, itu dijadikan, kesempatan yang luar biasa. Jadi, dia belajar, dalam majlis itu, dia belajar, ketika ada buku, misalnya, yang menarik, dan dia baca, begitu, itu maksudnya. Dan satu lagi, saya ulang lagi, kebetulan, dia memiliki akses itu, untuk menerbitkannya. Menerbitkan, karena dia adalah seorang prolipik. Nah, bagaimana, dia menjadi seorang prolipik. Kita tidak bisa, melihatnya secara, secara membalikan tangan, prolipik itu, dia sudah dibangun, sewaktu dia masih di Singapur. Dan di Singapur itu, kan dia menulis, tentang, pertawa. Apa? Sebuah, buku ya, tentang pertawa, sampai empat giri. Kemudian, tentang, takbil, dan seterusnya. Jadi, pengalaman itu, dijadikan, sebagai sarana, untuk, menyebarkan ide-ide-ide, begitu. Manakala, guru-guru yang, awalnya sudah ada, Mama Junus, S, maaf, bukan Mama Junus, Haji Jam-Jam, itu tidak, memiliki itu, gitu. Memiliki kemampuan, tadi itu, menulis, ya kan, kemudian memiliki, akses, dan seterusnya. Jadi, saya melihatnya seperti itu. Jadi, seimbangannya itu kan, seperti, tadi kan, contohnya, kenapa dia, apa, membuat, tafsir Al-Quran, dan itu kan, luar biasa itu, tafsir Al-Quran itu. Kalau, apa, kita baca ya, sejarah, penerjemahan Al-Quran, di Afrika pun, banyak tantangan. Ya, malah menganggap bahwa, menerjemahkan Al-Quran itu, sebagai seupaya, binaahkan gitu. Itu di, di Swahili, ya kan, di, di, di Swahili, bahasa Swahili itu, Kenya, dan sebetulnya Nigeria, ataupun, Ubo, ya, Nigeria, ya, Niger, dan sebagainya. Itu penyebatan tangan. Sampai, mereka, mendapatkan inspirasi, sampai, yang menerjemahkan itu, orang sama dia. Gitu, kan. Kemudian, karena ternyata, dalam terjemah itu banyak yang, apa, yang salah, akhirnya kemudian, muncul di kalangan parah, untuk menerjemahkan secara, baik, Begitu, itu di antaranya. Di India juga sama, kalau kita baca gerakan, pencerjemahan, Al-Quran, ke dalam bahasa, Urdu, ya, juga sama, mendapatkan tantangan dari, kelompok ulama. Di Pakistan juga sama, saya pikir mungkin, boleh tanya kepada, tadi, apa, Pak Sueb, ya, mungkin tanya, tentang, tadi, pencerjemahan, ke dalam bahasa, apa, bahasa Urdu, mungkin. Nah, mungkin, saya melihatnya seperti itu. Jadi, ahasan, ahasan, itu, karena background-nya itu. Menurut saya begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Dr. Malki. Ini sudah, pukul 12, ya. Sebentar lagi, kita akan, jadi, kita sudah di, tanya jawab, dalam sesi, satu di forum, di pekan ke-33 ini. Terima kasih, teman-teman, dan, para hadirin sekalian, bahwa, ikhwan afwad, Bapak Ibu, yang sudah datang sejak awal. Terima kasih juga, pada sumber kita, Dr. Malki, yang sudah menyempatkan waktunya, untuk membuat materi, dan lain sebagainya. Semoga berbalas syurga, menjadi jariah ilmu, baik untuk kita semua. Sekali lagi, terima kasih. Wabila ilahidah, wa taufik, wallahul muwafiq, ila'aqwa mitwariq, mari kita sama-sama tutup, dengan baca Alhamdulillah, Alhamdulillah, ashabbil alamin, subhanakallahumma, bihamdika, ashabu'ala, sahakilasa, astagfirullah, wa tubiraiq, assalamualaikum, wa rahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat menikmati.